Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya mau berbagi resep Es krim durian tanpa SP Hasilnya lembut banget Saya pakai daging durian Sebanyak 200 gram ya teman-teman Langsung aja kita masukkan Ke dalam wadah blendernya Dan gula pasir Gula pasirnya ini 4 sendok makan Lalu masukkan juga Susu cair Bebas ya, merek apa aja Susu cair Bisa juga kalian pakai Susu kental manis yang dikasih air Itu juga bisa ya Kemudian akan kita blender Kurang lebih 10 menit Nah seperti ini hasilnya Sudah smooth ya Lalu kita masukkan Ke dalam panci Saya tambahkan juga pasta durian Supaya warnanya juga lebih kuning cerah Teman-teman Tambahkan secukupnya aja Tidak usah terlalu banyak Lalu tambahkan air matang Dan kita haduk Sampai semua bahannya tercampur rata Selanjutnya Selanjutnya kita masak Cukup dengan api kecil saja Sampai Merutup-merutup Tiga sendok makan Tepung masyana Ini akan saya kasih sedikit air Kemudian kita tuang ke adonan duriannya Tadi yang sudah dimasak Dan aduk dengan cepat Sampai Dia mengental Seperti berbentuk fry Teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman Ini kita biarkan dingin Dalam suhu ruang Terlebih dahulu Sebelum kita mixer ya Selanjutnya Kita mixer Selama 10-15 menit Dengan sedikit tinggi ya teman-teman Tinggal kita masukkan Ke dalam wadah Dan bekukan Dalam freezer Tara Es krim durian Sudah jadi nih teman-teman Es krimnya lembut ya Dan rasanya Hmm Pasti yummy banget deh Gampang banget kan caranya Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih